ASEAN merupakan singkatan dari Association of Southeast Asian Nations. Dikenal juga dengan nama Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, ASEAN merupakan sebuah organisasi dengan tujuan mensejahterakan dan memajukan negara di Asia Tenggara. Saat awal dibentuk, ASEAN hanya terdiri dari lima negara yang disebut sebagai negara pendiri ASEAN. Negara tersebut adalah Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand. Namun kini sudah ada 10 negara dalam keanggotaan ASEAN. Mungkin belum banyak yang tahu, ASEAN merupakan organisasi geopolitik dan ekonomi yang anggotanya adalah negara dari kawasan Asia Tenggara. Organisasi ini dibentuk karena adanya keinginan kuat dari para pendiri ASEAN untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang damai, aman, stabil, dan sejahtera. ASEAN telah melakukan banyak kerjasama setelah berdiri sejak tahun 1967. Salah satu kerjasama ASEAN adalah kolaborasi dengan tiga negara lain, yaitu Jepang, Cina, dan Korea Selatan. Kerjasama ini dikenal dengan nama ASEAN Plus 3. ASEAN Plus 3 ini diawali dengan adanya kebutuhan energi yang kian meningkat dalam tingkat regional maupun internasional. Pada akhirnya, kerjasama ASEAN Plus 3 ini disepakati di Manila, Filipina, pada tanggal 9 Juni tahun 2004. Beberapa program yang telah disahkan antara lain seperti Oil Stock Peeling Forum, Oil Market Forum, Energy Security Forum, dan Natural Gas Forum. Nah baru-baru ini Jepang menilai bahwa Indonesia merupakan negara terpenting di ASEAN. Posisi Indonesia di Asia Tenggara dianggap sangat penting, terutama dalam perannya di kawasan tersebut. Hal ini disampaikan langsung oleh Duta Besar Jepang untuk ASEAN, yaitu Masahiko Kya. Ia baru saja menyerahkan surat kepercayaan kepada Sekretaris Jenderal ASEAN, Lim Jokhoi. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa Indonesia memiliki peran yang penting di dunia global, misalnya ASEAN dan G20. Terlebih Indonesia telah memegang presidensi G20, dan akan mengetuai ASEAN di tahun 2023. Lantas bagaimanakah Indonesia di mata Jepang sehingga disebut sebagai negara terpenting di ASEAN? Mari sama-sama kita membahasnya lebih lanjut. Indonesia telah memegang presidensi G20, dan akan menjadi ketua ASEAN di tahun 2023. Begitu saya sampai di Jakarta, saat itu banyak sekali spanduk soal G20. Indonesia memang saat ini memiliki peran penting di kancah global. Kata Kia. Apalagi kepemimpinan Indonesia di ASEAN tahun depan, sangat penting. Lanjutnya. Lebih lanjut, Kia mengungkapkan soal isu yang dibicarakan dalam pertemuannya dengan Lim Jokhoi, yakni perdamaian dan keamanan kawasan terutama Indo-Pasifik. Tak hanya itu, keduanya juga membahas soal peringatan 50 tahun kerja sama ASEAN dan Jepang yang akan jatuh pada tahun depan. ASEAN cukup penting bagi Jepang dan sebaliknya, Jepang juga merupakan mitra kawasan yang penting juga untuk ASEAN, ucap Kia. Sejak permulaan terbentuknya ASEAN, Jepang telah memberikan kerjasama dan bantuannya di berbagai bidang luas, seperti ekonomi, sosial, kebudayaan, dan lain-lain kepada ASEAN. Pada tahun-tahun belakangan ini, setiap tahun berlangsung pertukaran, baik di tingkat puncak maupun tingkat menteri, seperti KTT Jepang-ASEAN, PMC, IMETI, dan sebagainya, guna membangun hubungan baik antara Jepang dan ASEAN. Tahun 2022 ini diproyeksi akan menjadi tahun penting bagi negara-negara di kawasan menyusul cepatnya perubahan geopolitik dan geoekonomi. Hubungan ASEAN dengan Jepang pun diharapkan akan tetap berada di koridor yang positif, bahkan semakin menguat. Dalam diskusi online berjudul Next Chapter of ASEAN and Japan Economic Cooperation in the Post-Pandemic Era, Januari lalu, Presiden Economic Research Institute for ASEAN and East Asia, Hidetoshi Nishimura menyebut, ASEAN memiliki kapasitas untuk memimpin sebuah transisi global. Hanya saja untuk mewujudkannya memang dibutuhkan sejumlah perubahan signifikan dan berani. Di antara tantangan yang tengah dihadapi ASEAN adalah krisis politik di Myanmar. Nishimura menekankan, saat ini penting untuk menilai kondisi ASEAN secara keseluruhan, dan berinvestasi dalam skala besar untuk menciptakan kesinambungan dan masyarakat ekonomi yang inovatif. Pada tahun ini, keketuaan ASEAN akan dipegang oleh Kamboja. Perdana Menteri Hun Sen adalah salah satu pemimpin terlama dunia. Negara-negara barat serta kelompok HAM telah lama mengutuk Hun Sen atas tindakan keras terhadap lawan, kelompok hak-hak sipil, dan media di Kamboja. Sedangkan Fukunari Kimura, Kepala Ekonom dari Economic Research Institute for ASEAN and East Asia menilai, saat ini dunia masih bisa mempercayai perkembangan ekonomi global. Kendati dunia masih dihadapkan pada sejumlah tantangan, seperti pandemi COVID-19, ketegangan geopolitik, teknologi digital, lingkungan dan kesinambungan. Jepang akan terus menjadi pihak yang terpercaya, diandalkan, dan mitra kreatif bagi ASEAN, kata Kimura. Menurut Kimura, masih banyak sektor yang bisa menjadi ladang kerja sama ASEAN dengan Jepang. Contohnya seperti di bidang manufaktur dengan teknologi inovasi, di sektor jasa, pendidikan, pengembangan kapasitas SDM, kedokteran, energi, lingkungan hingga penanganan kelompok usia tua. Adapun terkait kerja sama ASEAN Jepang, dan bersamaan dengan keketuaan Indonesia di ASEAN tahun depan, akan diselenggarakan KTT Peringatan 50 Tahun ASEAN Jepang di Tokyo dengan tema perayaan Golden Friendship, Golden Opportunities. Dalam penyelenggaraan ASEAN Jepang Ministerial Meeting di Penompen, Kamboja, Pada Agustus 2022 lalu, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi menekankan, bahwa Indonesia mengharapkan adanya kerja sama konkret yang saling menguntungkan dan inklusif di Indo-Pasifik, yang dapat diutamakan dalam kemitraan ASEAN Jepang di masa mendatang. Presiden Joko Widodo saat berpidato pada konferensi tingkat tinggi ke-23 ASEAN Jepang secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, mendorong agar kerja sama dalam sektor infrastruktur antara ASEAN dengan Jepang terus berlanjut. Jokowi yakin infrastruktur berpotensi menggerakkan roda perekonomian kawasan, serta menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Infrastruktur dan konektivitas juga merupakan salah satu prioritas kerja sama konkret di bawah ASEAN Outlook on the Indo-Pasifik. ASEAN Jepang memiliki pengalaman kerja sama yang cukup panjang dalam pembangunan infrastruktur. Pemerintah Jepang telah lama terlibat mendukung implementasi Master Plan on ASEAN Connectivity, ujarnya. Jokowi menjelaskan, pada 2023 Indonesia berencana untuk menyelenggarakan forum infrastruktur Indo-Pasifik. Dia pun yakin Jepang akan mendukung penyelenggaraan forum tersebut. Kemitraan dengan sektor swasta Jepang pun menjadi penting, khususnya dalam hal transfer ilmu dan teknologi, dan mobilisasi pembiayaan, ungkapnya. Terima kasih telah menonton!